Intro Bismillahirrahmanirrahim Sulem Syahidah Badran wa Atakahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Tuhufiyah Yawm Masduh Khilifa Umar Wa Anasah wa Atakahu Wa Syukran wa Ismuhu Soleh Kila Warithahu Min Abihi Wa Kila Ishtarahu Min Abdi Rahman Ibn Aufu Wa Atakahu Wa Rabbah Al-Aswad Anubi Wa Kana Ya'adhanu Alayhi Ahyanan Izan Farada Wa Atakahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Yasar Ar-Ra'i Anubi Wa Katalahu Al-Araniyun Wa Abu Rafiq Aslam Wa Wahabahu Lahu Al-Abbas Wa Atakahu Hina Basharahu Bi Islami Al-Abbas Wa Zawajjahu Salmah Maulatan Lahu Fawal Rasul Lahu Ubaidullah Wa Abu Muwayhabah Wa Atakahu Wa Abu Muwayhibah Wa Atakahu Wa Fudhullah Mata Bisham Wa Rafiq Maulah Sa'id Ibn Al-As Wa Atakahu Wa Mida'am Ahdahu Ilayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Rifahah Al-Judhami Kutila Bi Wadi Al-Qura Wa Kar-Kara Anubi Ahdahu Lahu Hawdhah Ibn Ali Wa Atakahu Huzah Huzah Ibn Ali Ahdahu Lahu Huzah Ibn Ali Wa Atakahu Wa Zaid Jadu Bilal Bin Yasar Wa Ubaid Wa Tuhuman Wa Ma'ubur Al-Gibdi Min Hadiyah Dil-Mugagis Wa Waqid Aw Abu Waqid Wa Hisham Wa 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 Waqid Wa Abu Waqid Wa Wa Waqid Wa Abu Waqid Wa 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 Waqid Wa Hisham Wa Abu Dhumairah Min Al-Fa'i Wa Atakahu Wa Hunayn Wa Abu Useb Wa Ismuhu Ahmar Wa Abu Ubaid Wa Zafinah Wa Kana Li Ummi Salamah Wa Atakazhu Wa Syuritat Wa Syaratat Wa Syaratat Wa Syaratat Alayhi An Yakhdaman Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Muddatah Hayatih Wa Kala Law Lam Tashdariti Aliyya Ma Farabtuhu Wa Kana Ismuhu Robahan Wa Kila Mihran Wa Abu Hindin Wa Atakahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Anjasah Al-Hadi Wa Abu Lubabah Wa Qad Addu Akhtar Amin Dhalih Addu Addu Wa Wa Minnanisa Salamah Umu Rafi Zawju Abi Rafi Warithaha Min Abihi Wa Mariyah Wa Rayhanah Wa Kaysar Ukhtu Mariyah Wa Maimunah Bintu Saad Wa Khadirah Wa Radwa Khadirah Wa Khadirah Wa Radwa Kala Ibnul Jawzi Mawalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Thalasadan Wa Arbaun Wa Ima'uhu Ihda Ashrah Radiyallahu Anhum Ajma'in Wa Alam Anna Haulai Anna Haulai Al-Mawali Lam Yakunu Mawjudin Fii Waktin Wahid Linnabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bal Fi Waktin Mukhtalifah Bal Fi Awkatin Mukhtalifah Wa Thakar Syekh Siddiq Hasan Khan Fi Syahihi Ala Buluhil Maram Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam Ataqa Salasatan Wasiti Nanasamah Adada Sini Umrihi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Manwalah Wa La Hawla Wa La Guwata Illa Billah Mawalihi Sallallahu Alaihi Wasallam Mawali Jama' Dari Maulah Mawali Jama' Dari Maulah Maulah Itu Bisa isim Fa'il Bisa isim Maf'ul Bisa isim Fa'il Bisa isim Maf'ul Kalimat Maulah Ya Kalau yang dimaksud Disini Adalah Isim Maf'ul Mereka Yang Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Perbudakan Mereka Asalnya Budha Tapi Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Adalah Zaid Ibn Harithah Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Juga Ibn Usama Putranya Zaid Yang bernama Usama Zaid Bin Harithah Bin Syarahil Bin Ka'ab Al-Kalbi Beliau Adalah Kekasihnya Rasulullah Jadi Orang Yang Benar-benar Dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Tidak ada Daripada Nama Siapapun Di dalam Al-Quran Selain Para Nabi Dan Beberapa Orang Soleh Seperti Luqman Ada riwayat Karena Luqman Bukan Nabi Orang Yang Ahli Hikmah Dari Umatnya Nabi Muhammad Tidak ada Yang disebut Namanya Kecuali Zaid Nama Yang disebut Daripada Sahabatnya Nabi Atau Umatnya Nabi Hanya Zaid Bin Harithah Falamma Qadha Zaid Minha Watra Zawajna Kahha Zaid Bin Harithah Ini Dijadikan Budak Ditawan Di zaman Jahiliya Dibawa Ke pasar Ukaz Untuk Dijual Masih Kecil Saat itu Dibeli Oleh Hakim Bin Hizam Dibeli Hakim Bin Hizam 400 Dirham Untuk Diberikan Kepada Bibiknya Yaitu Sayyidah Khadijah Bintu Khwailid Diminta Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Sayyidah Khadijah Diberikan Kepada Nabi Oleh Sayyidah Khadijah Kemudian Dimerdekakan Selain Menjadi Maula Rasulillah Dia Juga Yang Menemani Rasulullah Ketuaif Dan Yang Lain Sebagainya Yang Memberikan Kabar Kepada Sayyidah Khadijah Akan Datangnya Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Semua Dari Zaid Bin Harithah Yang Selalu Menemani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Putranya Usama Usama Ini Terlahir Dari Zaid Bin Harithah Dan Ummu Aiman Barakatul Habasyia Karena Zaid Sebelum Menikah Dengan Ummu Aiman Menikah Dengan Zainab Yang Dijadikan Istri Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesuai Ayat Al-Quran Ketika Sudah Selesai Pernikahan Antara Zaid Dengan Zainab Dan Masa Ida Selesai Aku Nikahkan Kamu Dengan Zainab Usama Adalah Putranya Zaid Bin Harithah Dan Ummu Aiman Barakatul Habasyia Mu'iman Juga Termasuk Mawalinya Nabi Orang yang Demberdekakan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dapatkan dari Ayahnya Dalam Riwayat Di awal-awal Kita pembahasan Beliau Juga Usama Ini Dijuluki Hibbu 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 Hibbi Rasulillah Kekasih Dan Anaknya Kekasihnya Rasulullah Hibbu Rasulillah Wabnu Hibbi Rasulillah Kekasihnya Rasulullah Dan Anak Daripada Kekasihnya Rasulullah Usama Ini Sangat Dicintai oleh Nabi Bahkan Saat Usia 18 Tahun Atau 17 Tahun Dalam Diwayat Disebutkan Beliau Dipilih oleh Nabi Menjadi Panglima Perang Beliau Dilahirkan Dalam Keadaan Islam Beliau Dilahirkan Dalam Keadaan Islam Usama Bin Zed Mati Wafat Rasulullah Usianya Usama Bin Zed Kisaran 20 Tahun Rasulullah Wafat Usianya Usama Bin Zed Adalah 20 Tahun Dan Ada Kisah Sebetulnya Usama Itu Saat Membunuh Orang Yang Mengucapkan Kalimat Zahadat Saat Perang Padahal Dicintai oleh Rasulullah Rasulullah Marah Katanya Usama Dia Mengucapkan Zahadat Takut Dibunuh Katanya Rasulullah Apakah Kamu Belah Dadanya Sehingga Kamu Tahu Kalau Dia Mengucapkan Kalimat Zahadat Karena Ingin Terselamatkan Dari Pembunuhan Marah Nabi Walaupun Dicintai Nabi 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 Juga Marah Ketika Melakukan Kesalahan Itu Tanda Kalau Rasulullah Benar-benar Cinta Kepada Usama Wath 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 Dibeli Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dimerdekakan Setelah Dimerdekakan Dikasih Pilihan Oleh Nabi Terserah Kalau Ia Mau Kembali Ke kaumnya Ya Biar Kembali Ke kaumnya Kalau Dia Mau Natap Disini Bersama Nabi Maka Zahuban Lebih Memilih Untuk Selalu Menjadi Maulah Rasulillah Selalu Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Melazimi Rasulullah Datang Di majlisnya Rasulullah Tidak Pernah Meninggalkan Nabi Saat Nabi Ada Di Madinah Ataupun Saat Nabi Keluar Dari Kota Madinah Selalu Bersama Nabi Sambil Sambil Beliau Wafat Pada Tahun 54 Hijriah Tahun 54 Hijriah Kita sering Dengar Kisahnya Ya Dikatakan Lazama Rasulullah Selalu Melazimi Rasulullah Tapi Pernah Tidak Keluar Sehingga Karena Tidak Keluar Beberapa Hari Nabi Tanya Kenapa Tanya Karena Selalu Melazimi Rasulullah Sallallahu Kejadian Yang Sering Kita Dengarkan Daripada Bentuk Cintanya Tawban Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sulaim Sulaim Namanya Sulaim Syahidah Badran Beliau Hadir Perang Badar Wa'atakahu Sallallahu Sallallahu Dimerdekakan Oleh Nabi Watufiyah Yawmastu Khalifah Umar Meninggal Itu Sulaim Abu Kapsyah Ketika Syedina Umar Menjadi Khalifah Dipele Menjadi Khalifah Jadi Pergantian Antara Syedina Umar Dengan Syedina Umar Dengan Wafatnya Syedina Umar Wa'anasa Wa'atakahu Anasah Bin Ziyad Bin Musarrah Beliau Juga Hadir Perang Badar Meninggal Saat Khilafahnya Sayyidina Nabi Bakar Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Wa'asyukran Wa'ismu Salih Kila Warithahu Min Abihi Wa'kila Isyarah Min Abdur Rahman Bin Auf Wa'atakahu Syukran Namanya Adalah Salih Dan Mengatakan Beliau Didapatkan Oleh Rasulullah Atas Harta Warith Dari Ayahnya Dari Ayahnya Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dan Mengatakan Dibeli Oleh Nabi Dari Abdur Rahman Bin Auf Kemudian Dimerdekakan Syukran Ini Namanya Salih Bin Adi Al-Habashi Dari Etopia Beliau Hadir Perang Badar Dan Saat Itu Masih Menjadi Budha Kemudian Dimerdekakan Oleh Nabi Setelah Perang Badar Jadi Waktu Perang Badar Masih Budha Setelah Perang Selesai Kemenangan Untuk Umat Islam Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Dan Beliau Juga Termasuk Yang Memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam Warabah Al-Aswad An-Nubi Wakana Ya'zanu Alihi Ahyanan Idhan Farid Farad Rabah Al-Aswad An-Nubi Beliau Pernah Diizini oleh Nabi Terkadang Bila Nabi Saat sendiri Diizini untuk apa? Harisan Untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Sampai Terut Ayat Apa? Ada Ayat Yang Wallahu Ya'asimu Kaminan Nas Wa'at Agahu Dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Ini Menunjukkan Selalu Apa yang Dimiliki oleh Nabi Dari Perbudakan Dimerdekakan 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 Menunjukkan Nabi Tidak Senang Adanya Perbudakan Nabi Tidak Senang Perbudakan Jangan Sampai Kita Di Indonesia Senang Dijadikan Budak Oh Enggak Saya Ini kerja Yoh Tohiri Tohirnya Kerja Tapi Hakikatnya Dia Diper Budak Waktunya Diatur Jamnya Diatur Enggak Bisa Bebas Ngaji Enggak Isau Ngaji Itu Namanya Perbudakan Enggak Secara Langsung Wayasar Ar-ra'i An-nubi Wa Gatalahul Ar-ra'niun Yasar Ar-ra'i Beliau Yang Merawat Likah Rasulullah Likah Likah Itu Ontah Yang Mau Apa Mau Hampir Bisa Diperah Susunya Hampir Bisa Diperah Susunya Itu Dikatakan Likah Dibunuh Al-ra'niun Tahun Keenam Setelah Hijrah Pembunuhannya Sangat sadis Dimutilasi Dipotong Tangannya Dan Kedua Kakinya Kemudian Ditosukkan Duri Dilisannya Dan Matanya Sampai Mati Dikemasukkan Kota Madinah Sudah Dalam Keadaan Mati Wafat Wa Abu Rafi' Aslam Wahabahu Lahul Abbas Fa Atagahu Sallallahu Sallam Hina Bashar Bi Islam Abbas Wa Zawajahu Sallam Maulatan Lahu Sallallahu Sallam Fawaladat Lahu Ubaidallah Abu Rafi' Al-Qudbi Al-Gipti Masuk Islam Sebelum Badar Tapi Tidak Hadir Perang Badar Kenapa Tidak Hadir Karena Saat Itu Dia Masih Di Kota Mekah Bersama Majikannya Keluarga Abbas Saat Itu Abbas Bina Muttalib Kan Belum Masuk Islam Budaknya Sudah Masuk Islam Tidak Dilarang Oleh Abbas Karena Ada Ingani Abbas Sudah Masuk Islam Tapi Tidak Ditampakkan Saat Fatah Mekah Ditampak Saat Fatah Mekah Sebetulnya Sudah Masuk Islam Tapi Didak Ditampakkan Kenapa Anaknya Abdullah Bin Abbas Ikut Nabi Tidak Ditampakkan Sehingga Orang Menganggap Masuk Islam Tahun Ketelapan Abu Rafiq Penulis Hijrah Ke Madinah Setelah Perang Badar Usai Dan Hadir Di Perang Uhud Diberikan Diberikan oleh Abbas Bin Abdul Muttalib Mamanya Nabi Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mengabarkan Dengan Keislamannya Abbas Dan Dnikahkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Salma Maulatan Lahu Budaknya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Makan disebutkan Nadi Salma Punya Anak Bernama A'ubaidullah Wa Abu Muayhibah Nggak Diketahui Namanya Diberikakan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Fudalah Mata Bisham Dikatakan oleh Ibn Abdul Bar Termasuk Di Mawali Rasulullah Tapi Nggak 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 Diketahui Nggak Diketahui Sama Sekali Tentang Kisahnya Wa Rafiq Maulasa'id Ibn As Wa Atagahu Rafiq Maulasa'id Ibn As Diberikakan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Mid'am Ahdahu Ilaihi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Rifa'al Juzami Mid'am Bud'a Hitam Yang dimiliki oleh Rifah bin Zaid Al-Juzami Kemudian Diberikan Diberikan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dibunuh Diwadil Kuroh Kemudian Karkaroh Atau Kirkiroh Atau Karkiroh Dengan Perbedaan Bacaan Oleh Beberapa Ulama Jadi Bisa Karkaroh Kirkiroh Bisa Karkiroh Atau Kirkiroh Karkiroh Atau Kirkiroh Dihadiahkan Oleh Hudah Bin Ali Hudah Bin Ali Dimerdekahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dibunuh Dibunuh Kirkiroh Atau Karkiroh Ini Membawa Sagal Rasulullah Sallallahu Fibati Ghazawati Sebagian Perang-perang Yang dihadiri oleh Rasulullah Dia bagian Membawa Sagalnya Rasulullah Apa itu Sagal Sagal itu U'yal Keluarga Nabi Dan Barang-barang Yang berat Untuk Dibawa Diliwayatkan Dalam Sahul Bukhari Dari Abdillah bin Amr bin As Beliau Berkata Karena Alas Sigal Nabi Rasulullah 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 Maka sahabat Melihat Yang dulu Dilihat Dilihat Dapatkan Selimut Telah Melilet Di lehernya Bunuh diri Bunuh diri Karena itu Wafinar Dia masuk neraka Yu'azab 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 Dia diadab Dengan Maksudnya Yang dimaksud Dia akan Selalu Di neraka Kalau Tidak Dimaafkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wazaydu Wazaydu Jaddu Bilal Ibn Yasar Itu gambaran Orang Yang dekat Dengan Nabi Tidak Terjamin Masuk Surga Kalau Tidak Menjaga Dirinya Sendiri Dari Hal-hal Yang membuat Dia masuk Surga Zad Kakeknya Bilal Bin Yasar Wa'ubad Nggak dikenal Sama sekali Wa tohman Wa ma'bur Al-gibti Ini semuanya Min hadiyatil Muqauqis Hadiah Daripada Muqauqis Siapa Muqauqis itu Muqauqis itu Raja Muqauqis itu Panggilan Untuk Raja Wa wakid Wa abu wakid Wa hisham Ini semuanya Tidak disebutkan Sejarahnya Wa abu dumairah Min al-fai Wa atagahu Abu dumairah Didapatkan oleh Rasulullah Dari fai Dan dimerdekakan Oleh Nabi Sallallahu Apa itu fai Fai itu Harta Yang didapatkan Dari Di antaranya Dari Orang yang Murtad Hartanya itu Mawgu Inma Ta'ala Alaridah Kalau dia mati Masih dalam Kufur Saat Murtad Maka Hartanya menjadi Fai Kalau dia Kembali masuk Islam Maka dikembalikan Kepada Dia Jadi kalau ada Kewajiban zakat Dia wajib Zakat Wahunain Menjadi Sahabatnya Nabi Berkhidmat Kepada Nabi Kemudian Diberikan oleh Nabi Kepada Pamannya Abbas Jadi Gantian Habis Nabi Dikasih oleh Abbas Nabi Gantian Mengasih Kepada Abbas Ada riwayat Dengan Abu Namanya Ahmar Punya Riwayat Dan Menjadi Sahabatnya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dulunya Memasakkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Apa Di Panci Di dalamnya Ada Kambing Ada Daging Rasulullah Mengatakan Nawilni Ziro'aha Ambilkan Untukku Ziro'nya Lengannya Diambilkan oleh Abu Ubed Kemudian Nabi Ngomong Nawilni Ziro'aha Ambilkan Lagi Lengannya Diambilkan oleh Abu Ubed Ngomong Nabi Nawilni Ziro'aha Ambilkan Lagi Ziro'nya Karena Namanya Ziro' Ziro'uliyat Yang dimaksudnya Ziro'uliyat Itu kan ada Dua Kalau Kambing Ziro'uliyat Kalau Kaki Dualan Ini Minta Tiga Tanya Ya Nabi Allah Kam Lisha Min Ziro' Kambing itu Punya Berapa Lenggan Nabi 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 Mengatakan protes tadi, kamu ambilkan 10, teko 10 ya, kalau kamu ambilkan 10, 10 ini praktekan, kalau diperintahkan guruku gak usah protes, gak usah takut ya, kalau sudah diperintahkan, jalankan ya, dilarang, turuti ya, izin telepon enggak ayo Ustaz, ayo Ustaz, ya akhirnya jatuhnya nanti, ngelanggar perintah nanti ngelanggar peraturan wasafina dibeli oleh Rasulullah SAW kemudian dimerdekakan ada mengatakan, dimerdekakan oleh Ummu Salamah karena itu dikatakan maulah Rasulullah, wa maulah Ummu Salamah RA Pernah diriwayatkan ada yang tanya kepada Safina ini siapa namamu? katanya Safina aku gak akan beritahu kamu Rasulullah memberikan aku nama Safina tanya kenapa aku dinamakan Safina? dia mengatakan kharaja Rasulullah SAW ma'as ashabu fatakul alimata'uhum Rasulullah keluar bersama sahabatnya barang bawaannya berat Rasulullah mengatakan kepada keubsud kisahak hamparkan selimutmu fabasatuhu aku hamparkan fajalufihi mata'uhum mereka menjadikan barang-barang mereka di atas selimut tersebut mereka bebankan itu untukku Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena kamu hanya saja kamu adalah Safina nampak itu Safina? perahu ya kalau misalkan hari itu dibebankan kepadaku ukuran satu ontah atau dua tiga empat lima enam tujuh tidak akan membeban sama sekali katanya kenapa? yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW Dulunya miliknya Umm Salamah dimerdekakan oleh Umm Salamah dari ayat dimerdekakan oleh Nabi seperti tadi dan diberi syarat oleh Umm Salamah dimerdekakan tapi dia selalu berkhidmat kepada Nabi sepanjang hidupnya katanya dia katanya Safina kalaupun kamu tidak memberikan syarat kepadaku tidak akan aku tinggalkan Rasulullah SAW lah namanya siapa? namanya Rabbah ada yang mengatakan Mihron Wallahu'ala insyaAllah akan kita lanjutkan dipertemuan akan datang mudah-mudahan kita lebih mengenal para sahabat Nabi orang-orang terdekat Nabi SAW sehingga tim berasa cinta kepada mereka karena mencintai sahabat Nabi sebagaimana disebutkan adalah nurun cinta kepada keluarga Nabi adalah cahaya yang akan menyinari kehidupan kita baik secara maupun batin amin 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 ya Rabbil alamin wa'ala alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbana ahabah wa alihi wa sahabi idadah turshi sahabi walhamdulil ilahi filabadi'i wa tanahim hamdan kathiran dahim mahabatin nasahim subhanah rabbika rabbil azjati amma yasifun wassalamunallamur salin walhamdulillahi rabbil alamin amma yasifun 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 Terima kasih.